Kita mulai kompas siang sodara, ada tim khusus Polri terus mengebut pengusutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Selasa depan sodara, polisi bakal menggelar rekonstruksi dan mengonfrontasi keterangan semua tersangka di rumah dinas Ferdi Sambu di Kompleks Polri Durentiga Jakarta Selatan. Hari Selasa, tanggal 30 Agustus akan dilaksanakan rekonstruksi di TKP Durentiga dengan menghadirkan seluruh tersangka, lima orang. Kapolri Jenderal Listio Sikit Prabowo memerintahkan tim khusus untuk tancap gas menyelesaikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Selasa depan, kelima tersangka bakal dihadirkan dan dikonfrontasi dalam rekonstruksi di rumah dinas tersangka Ferdi Sambu di Kompleks Polri Durentiga Jakarta Selatan. Demi transparansi, rekonstruksi juga akan disaksikan oleh Kompolnas dan Komnas HAM. Selain menghadirkan lima tersangka dan juga tentunya diramping oleh pengacara, nanti bersama ikut di dalam menyaksikan rekonstruksi tersebut, adalah jaksa penutup umum, kemudian juga agar pelaksananya juga berjalan secara transparan, objektif, dan anggutabel. Menyidik juga mengundang Komnas HAM dan Kompolnas. Rekonstruksi digelar untuk memperjelas peran masing-masing tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua serta menguji alat bukti. Karena dengan reka ulang ini akan jelas peran serta perorangan itu sendiri. Karena pasanya kan ada pasal 338, ada pasal 340. Siapa yang 338 langsung atau membunuh langsung, siapa yang 340 yang ikut merencanakan, siapa yang ikut serta, siapa yang ikut membantu. Nah disini masing-masing akan diuji keterangannya. Nah disana pun juga ketika dikumpulkan, mereka akan berdebat sendiri gitu kan. Nah dari debat itu kita biasanya akan mengetahui apakah itu benar atau salah. Pokoknya kebohongan-kebohongan itu dengan rekonstruksi akan diminimalisir untuk meminimalisir kebohongan-kebohongan yang sudah dilakukan oleh tersangka maupun saksi. Meski polisi bilang seluruh tersangka akan hadir, Barada Eliezer sebagai justice collaborator atau penguak fakta punya pilihan untuk tidak bertemu langsung dengan mantan bosnya, Ferdi Sambo. Tergantung daripada keberanian dari Barada E itu sendiri. Kalau dia tidak berani, kita tidak bisa memaksakan, kita harus tetap melindungi. Ya karena udah justice collaborator itu sendiri gitu kan. Tapi kalau dia udah pak saya siap, saya berani. Tapi itu pun juga dengan satu penjagaan yang cukup ketat, perlindungan yang cukup ketat. Jangan sampai begitu datang juga muncul kembali kendala psikologis yang ada di Barada E sehingga dia memberikan dia jadi gugup. Keluarga Yosua lewat kuasa hukumnya berharap rekonstruksi dikelar terbuka. Polisi juga diminta membandingkannya dengan alat bukti lain berupa rekaman kamera pemantau yang rusak serta data komunikasi antara masing-masing orang yang terlibat. Kami sangat menghormati dan kami mengharapkan itu dilakukan secara terbuka. Sebagaimana umumnya perkara pidana yang sering terjadi di Indonesia itu secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan rekonstruksi ini kami juga mengharapkan bahwa sudah berdasarkan alat bukti yang lain. Dalam hal ini adalah CCTV yang pernah disambar petir. Kemudian alat bukti yang lainnya adalah chat komunikasi antara para pihak yang ada di dalam situ. Kemudian juga kita meminta supaya HP almarhum ini betul-betul diperiksa secara detail CDR-nya. Dari hasil penyelidikan tim khusus Polri, sejauh ini total ada lima tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Yang pertama adalah Irjen Verdi Sambo yang menjadi dalang dan perencana pembunuhan. Lalu berada Richard Eliezer yang menjadi eksekutor. Bripka Riki Rizal disebut membantu penembakan. Kemudian sopir keluarga Kuatma'ruf yang membantu dan menyaksikan penembakan. Dan terakhir, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati yang disebut polisi terlibat perencanaan dengan menjanjikan uang kepada Eliezer, Riki Rizal, dan Kuatma'ruf. Mereka dijerat pasal 340, subsidiar pasal 338, jumto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati, penjara 20 tahun, atau seumur hidup. Yang masih jadi pertanyaan publik adalah soal motif pembunuhan berencana ini. Akankah terjawab dalam rekonstruksi 30 Agustus nanti? Mana motif yang mana? Bisa saja rekonstruksi itu bisa membuka ya. Bisa membuka ya rekonstruksi tersebut. Tetapi kalaupun tidak bisa membuka, tidak ada soal ya. Karena menurut Anda unsur 340 atau pembunuhan berencana itu sudah terpenuhi? Sudah terpenuhi ya, karena kemarahan yang muncul akibat peristiwa di Magelang itu ya. Apakah yang terjadi di Magelang hingga membuat Ferdis Sambotega membunuh Sang Ajudan? Yang jelas, kata Kapolri, hanya ada dua kemungkinan. Motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu. Tim Liputan, Kompas TV Saudara polisi akan kembali melakukan rekonstruksi kasus penembakan Brigadiri Yosua di kediaman Ferdisambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Lima orang tersangka direncanakan dihadirkan langsung dalam proses rekonstruksi. Rekonstruksi ulang akan dilakukan pada Selasa 30 Agustus mendatang. Kelima tersangka yakni Irjen Ferdisambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf akan hadir dalam rekonstruksi dengan ditemani pengacara masing-masing. Penyidik juga akan mengundang Komnas HAM dan Kompolnas sebagai pengawas eksternal jalannya rekonstruksi. Saudara, rekonstruksi ulang penembakan Brigadiri Yosua akan dilakukan dua hari lagi. Lantas seperti apa persiapannya? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV. Ada Gracia Adur yang saat ini berada di kawasan rumah Dinas Ferdisambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Gracia, selamat siang. Rekonstruksi ini akan dilakukan pada hari Selasa nanti. Pantauan Anda, apakah sudah ada persiapan khusus yang dilakukan jelang rekonstruksi ulang? Baik Nilu dan juga saudara dari pantauan kami, pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga siang ini masih belum terlihat ada sejumlah petugas yang melakukan persiapan menjelang dua hari rekonstruksi yang akan dilakukan pada Selasa pekan depan. Yang saya lihat hanyalah petugas keamanan yang memang sudah terbiasa untuk melakukan penjagaan di posko keamanan, tepatnya di Komplek Polri, Duren 3, Jakarta Selatan ini. Nah, proses rekonstruksi yang akan dilakukan pada hari Selasa pekan depan ini juga merupakan agenda yang dinanti-nanti oleh polisi, kemudian dari pihak keluarga Bergadir Yosua Huta Barat dan juga kami masyarakat yang selalu melihat perkembangan dari kasus ini, saudara. Dan perlu diketahui bahwa ini merupakan rekonstruksi perdana yang akan dilakukan Selasa pekan depan. Mengapa perdana? Karena polisi menghadirkan lima tersangka yang akan dihadirkan secara langsung di TKP Durentika, Jakarta Selatan. Di antaranya adalah Irjen Verdi Sambo, kemudian Barada Eliezer, Brigadir Riki Rizal, Kuatma Aruf, dan juga Putri Chandrawati. Yang ini nanti mereka akan melakukan rekonstruksi didampingi oleh pengacaranya. Sebelumnya, saudara, kita tahu bahwa Barada Eliezer ini meminta kepada polisi untuk tidak dijadikan satu tempat dalam proses rekonstruksi dengan Irjen Verdi Sambo agar tidak terganggu psikologisnya. Tapi tadi pagi saya sempat bertanya hal ini kepada Kadif Humas Polri, Irjen Pol Deddy Prasetyo mengatakan bahwa rekonstruksi tetap dilakukan dengan menghadirkan lima tersangka ini. Tujuannya mengapa? Agar ini dapat memberi gambaran di lapangan khususnya bagi jaksa penuntut umum. Selain itu juga mereka adalah yang melakukan proses penembakan Brigadir Yosua sehingga kelima tersangka ini harus dilakukan secara langsung agar gambaran umumnya di lapangan ini bisa kita lihat seperti apa. Dan yang perlu diketahui mengapa proses rekonstruksi ini harus dilakukan pada selasa pekan depan mengingat bahwa ini menjadi salah satu syarat untuk melengkapi berkas perkara yang pada tanggal 12 Agustus lalu berkas perkara dari empat tersangka ini sudah diserahkan ke jaksa penuntut umum sehingga rekonstruksi ini harus dilakukan secepatnya pada pekan depan. Oleh karenanya dari hal ini polisi ataupun polri ini menggait pengawas eksternal salah satunya adalah dari Kompolnas dan juga Komnas HAM agar proses rekonstruksi ini berjalan secara transparan, akuntabel dan juga objektif. Nilo. Gracia, ini bukan rekonstruksi pertama ya karena sebelumnya juga sudah pernah dilakukan rekonstruksi di rumah dinas Verdi Sambu ini. Selain soal kehadiran lima tersangka, apa hal yang membedakan nanti rekonstruksi ini dengan rekonstruksi sebelumnya? Yang sangat membedakan adalah kronologinya, Nilo dan juga saudara. Kalau pada tanggal 21 Juli tahun 2022, saat itu berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih dipegang oleh Polda Metro Jaya sehingga saat itu Polda Metro Jaya melakukan prarekonstruksi yang dilakukan di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya dan kemudian dilanjutkan esok harinya tanggal 22 Juli di TKP Durentiga Jakarta Selatan. Nah, agenda prarekonstruksi yang dilakukan pada tanggal 21 Juli adalah soal kasus baku tembak atau tembak-menembak antara Barada Eliezer dan juga Brigadir Yosua Huta Barat. Saat itu, polisi masih belum mengumumkan secara resmi seperti dalangnya siapa, kemudian kronologi fakta kebenarannya seperti apa, dan juga barang buktinya masih janggal sehingga prarekonstruksi yang dilakukan pada tanggal 21 hingga 22 Juli itu itu berdasarkan keterangan saksi yang pada saat itu polisi belum menetapkan Barada Eliezer sebagai tersangka. Saat itu Barada Eliezer statusnya hanya sebagai saksi. Kemudian saat itu juga, karena barang bukti ini masih dirasa janggal, salah satunya juga saat itu CCTV masih belum ditemukan di dalam rumah dinas ini, maka berkali-kali Puslapfor kemudian Inavis Polri datang berkali-kali untuk melakukan pemeriksaan TKP. Begitu pula diikuti oleh Komnas HAM yang juga datang ke TKP ini untuk melakukan pemeriksaan TKP dan ditemukan adanya indikasi adanya pembunuhan berencana yang dilakukan di sini. Nah yang membedakan dengan rekonstruksi yang dilakukan pada selasa pekan depan adalah besok selain dihadirkan lima tersangkanya, kronologi besok adalah agendanya agendanya adalah soal kasus penembakan terhadap Brigadir Yosua Hutabara. Jadi ini yang membedakan, kalau yang tanggal 21 adalah soal baku tembak Berada Eliezer dengan Brigadir Yosua, kalau yang pekan depan ini adalah kasus penembakan terhadap Brigadir Yosua yang dilakukan oleh kelima tersangka. Untuk lebih lengkapnya saudara, kita mendengarkan pernyataan dari Kapolri. Nah itu teknis kan, itu biar diserahkan kepada tim penyidik. Yang penting semuanya doakan bahwa kita semua tetap seperti komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi, kita proses sesuai dengan fakta dan kebenaran. Dan itu janji kita. Ya, terima kasih ya. Ya saudara, kita akan tunggu bersama bagaimana rekonstruksi yang akan dilakukan pada selasa pekan depan, kemudian agendanya juga sangat padat, selain rekonstruksi, pekan depan juga polisi akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Putri Candrawati, yang itu agendanya adalah konfrontasi atas keterangan terhadap empat tersangka lainnya. Nilo. Terima kasih informasi Anda. Grasya Adur, Jurnalis Kompas TV, langsung dari kawasan Durian, 3 Jakarta Selatan.